Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi memang saya sedia soal kau, saya pernah ada di masa-masa seperti di dalam Karena di masa-masa itu, kemudian dulu kerjaan saya kan memang kita sering gini Kalau saya ada manggung, entah itu musik atau itu apa itu Memang ketika kita memang lagi ada di pusahaan itu Terkadang saya mikir gini, gila ya, tadi kok bisa ngelakuin itu sih, manggung gitu Jadi ada kata-kata yang kita juga, mungkin itu orang, kita gak sadar Pak Haji Jadi tahu-tahu begitu di belakang panggung, wah benar, kan lo bisa ngomong gitu sih Jujur dalam hati kita juga gak sadar kalau kita bisa mengeluarkan joke seperti itu Atau membuat orang tertawa dengan apa yang kita omongin, kita juga gak sadar Nah, kesini saya, semenjak kita sudah mulai coba memperbaiki ya Pak Haji Salah sebetulnya dengan, saya sekarang, kerjaan saya menemani Pak Haji Pagi Itu ada rasa malu, ada rasa sungkan, ada rasa sulit untuk melakukan seperti apa yang dilakukan Pak Haji Pagi Jadi memang saya sedih banget sama Pak Haji Pagi kalau memang ruangan ikut kita menentukan Apa yang dilakukan itu sangat Karena memang kadang-kadang, kayak gina misalkan ya Gina kan, apa istilahnya, omongannya itu gak kepikiran orang gitu Cepat setempat sudah disini, bisa lompat disini, bisa lompat disitu Jadi kayak, bener kaca Pak Ustet, jadi Itu bukan ginar ya omong? Kurang lebih? Kucin kan? Ya udah, enggak enggak mending? Kucin Eh, enggak mending? Emang kalau Pak Ustet, ginnya sama kayak aku, jahil Jadi... Iya iya Kurang lebih begitu Ya itu dinar juga sebenarnya, tapi karena jahil, ada mau ngakuin aja Akuin apa? Ya Jadi intinya gitu ya Pak Ustet ya tapi itu please no, nanti juga ya putri ini biasanya kita pakai nih untuk musir jean ini aku baru aja hei, mas, mas Anwar, itu-itu paling disukainya apa, Aji? jangan-jangan itu namanya kalau udah makan pakai itu-itu, itu ada kementah itu gak urusan ya iya, iya memang seperti itu sih saya pernah ngobrol sama seorang guru acting kalau mau ngobrol sama benar apa enggak ya cuma sampai sekarang itu saya jadiin Mbak Amur Belanjaran ketika seorang aktor ber-acting menirukan, apa, berperan dalam satu peran dia menyarankan kita untuk observasi lewat banyak hal gitu ya misalkan peran jadi pohon maaf, Mbak apa, bercakap narkoba misalkan dia untuk observasi di satu lingkungan itu kemudian katanya bisa jadi ketika kita terlalu dalam memerangka observasi itu muncul sesuatu mungkin dulunya tuh dia meninggalkan overdosis segala macem, dia bisa masuk dan itu mendukung peran kita untuk ber-acting peran apapun mau jadi laki-laki, jadi perempuan, warian ketika kita benar-benar mendalami itu tentunya tanpa ilahi ta'ala maksudnya misalkan pekerjaan apapun kan kita ilahi ta'ala bismillah kalau itu kan udah jelas misalnya peran-peran seperti itu kayaknya emang seni aja udah persoalan itu bukan peran lu kadang-kadang bas malah aja lupa kan gitu iya kan jadi menurut dia tuh itu untuk mendukung totalitas dalam berperan tuh observasi yang di titik itu juga perlu jadi ada kemungkinan Jin masuk dalamnya ya? iya, jadi dia bisa benar-benar menjiwai seolah-olah dia juga sampai ada yang meninggal contoh white ledger, joker dan fat rice dia sukses dapet piala banyak setelah itu tapi dapet banget memang dan dia juga mungkin kayaknya ini hati kecil ya nah itulah yang dinamakan schizofrenia jadi dia menjiwai betul kemudian kalau gak dapet nih kayaknya saya gak dapet perang ini nih saya harus dapet perang nah pada waktu itu masuk lanjut yang sangat kuat yang membisiki dia nah itu yang menjadi schizofrenia dan itu gak ada obatnya di dunia itu setelah syutingnya selesai banyak sih waktu itu siapa John Travolta memerankan G habis selesai syuting dia harus dia harus sendirian dulu gitu di tempat di gunung, di bukit berapa tahun untuk hilangin itu berarti schizofrenia itu iya bisa schizofrenia bisa atau dia sedih sudah mulai kesurupan dengan maunya dia peran gay kemudian dia mulai sehari-hari nanti dia cowok suka karena begitu bahaya makanya peran tidak aku aku tadi yang memerani peran Pak Ustadz serius tiba-tiba sekarang jadi beneran lu mencintai peran ya dari SD ya mencintai peran itu tiba-tiba sekarang jadi kayak gini udah mencintai aja tiba-tiba ya belajar lah sama guru yang dulu itu begitu sekarang belajar tobat nanti ya nah Pak Ustadz belajar sobat tobat ih jangan dulu tobat Pak Ustadz eh mau kiamat nih mau kiamat gapapa Pak Ustadz mau ngekos aja nanti kok mau ngekosin kan gak dikasih tempat di akhirat kan ngekos aja sekalian gimana di sana nanti cari tempat kos-kos yang bagus bagus ya warna bagus mungkin kesimpulannya gini biar aja masuk neraka tapi di kotanya tapi di neraka tetep bilangnya nanti aku lepas aja di neraka ya itu nanti gak apa-apa masuk neraka tapi di kotanya ada diskotiknya masalahnya nanti bareng Pak Ustadz ya ya tapi ngomong-ngomong kan tadi Bobby bilang tuh kita kan pengen kadang-kadang orang suka pengen mengikuti pelan seseorang gitu ya nah lu gimana lu pengen jadi DJ yang terkenal gitu kan Arya DJ itu tadi pengen bertanya Arya DJ bismillahulat melihat gawai kalau DJ itu dijawab dulu sholat dulu sholat dulu? enggak aku kan main DJ itu jam 12 malam itu biasa suatu jam 8 malam suatu bisa terus pas erek tampil itu tuh RK DJ itu bismillahulat agak iya lupa sekarang saya tanya pakai minum kak agak? minum apa? minum itu air api itu minum orange juice? mana orange juice? iya orange juice? disano kan? orange juice? tapi pak ustad kan dinar itu gak tau ya dinar tuh kan lagi crowd dunia malam itu lagi banyak-banyaknya masanya itu ketiap dinar show itu pasti rame full kayak gitu pak ustad terus dinar tuh dijuluki orang-orang suka queen of the dark karena kan masanya emang lagi banyak-banyaknya tapi itu kan dinar membawa banyak orang tuh menjadi crowd dinar ada yang sampai pakai hijab masuk ke crowd gara-gara saking fans pengen lihat kayak gitu pak ustad itu gimana? iya jalan menuju jelek itu banyak jalan menuju baik itu juga banyak kan gitu ya lah kamu ngajak orang itu malah gak karu-karuan iya pun ngajak di sosial media kayak hai ayo kita itu dugang gitu hahaha babi 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 ini kan pekerjaan ya ini kan pekerjaan ya ini kan pekerjaan iya tapi aku positif-positif dan positifnya itu jangan minum alcohol iya positifnya olahraga malam abis makan malam kalau langsung tidur kan dungu mending loncat-loncat duah madinar gitu iya tapi kata para ustad-ustad nih iya cari kerjaan itu yang halal itu dilihat dari urutan 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 uangnya itu dari mana begitu jadi kalau dari sponsor iya kalau dari sponsor iya kalau namanya dari di tempat ibu juga itu kan dari kebanyakan dari minum-minuman seperti itu dari situ sudah diharamkan oh tidak boleh memang tidak boleh bukan saya menggurui kamu loh ya ini ini hanya cerita para ustad-ustad ya itu ustad ya seperti itu makanan yang begini anak-anak alamah syiatin walau bisa iya benar menolong pemaksiatan walaupun hanya satu kalimat maka dia sama seperti mengerjakan mengerjakan itu ada berarti gini aja pas tidak matinya DJ aku minta sponsornya air jam-jam aja iya iya mau iya mau iya mau iya loh sponsor itu memang bisa ada tetapi iya istilahnya mengajak di dalam keburukan itu tapi kan bisa positif tipe ustad olahraga malut kan olahraganya hatinya itu hati disitu itu loh iya emat yang busuk ya kalau busuk belum hampir 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 jatuh hampir hampir harus diselamatkan harus diselamatkan jadi kita pelajar bagaimana menyikapi jaman milenia yang berhubungan dengan dunia-dunia mistik gitu ya nah hubungan dengan genderwa lagi nih dengan suasana seperti ini karakter-karakter seperti ini ini gimana nih ko ustad mau hidapinya kan caranya itu dulu tadi dilanjutin jadi mulai sekarang setelah kayak ini nih berubah besok jadi DJ Sariah tapi mau payu itu udah ustad sponsornya travel umroh ustad ustad jangan dateng kan sponsornya travel umroh nge-dj-nya gabus iyeee iyeee pakai gendang jadi gimana tuh pak ustad jadi membawa jadi kan kita mendapat edukasi baru gitu ya kalau ternyata kalau misalkan menurut saya mah sebelum ke pausat ya selama Mbak Dinar masih di ruang likub itu ya tidak menutup kemungkinan Pak ustad akan terus seperti itu tidak akan menutup kemungkinan akan seperti itu upamanya Mbak Dinar sendiri kalau besok udah keluarga ribut ribut nah ributnya kemana luar lama ya kalau tidak punya suami perlihatan nah justru pengen punya suami ustad biar dibimbing gitu loh lah iya kalau ustadnya genah aja gak apa-apa kalau yang miring-miring kan dia ketakutan ada kok istrinya ustad istrinya ustad genah itu baik istrinya ustad itu ke tempat saya dia bilang kalau dia senging dipukulin sama suaminya saya tanya namanya siapa boleh boleh tapi kan dia gak boleh juga oh istri gak boleh ya istri harus diam aja iya ya suami gak boleh KDRT sebenarnya juga suami gak boleh KDRT juga kalau istrinya gak nusus gak melakukan suatu kesalahan cukup kesalahan begitu jangan dikul banget aku nya yang KDRT gak abah lah kenapa kalau begini ini mah kamu nanti suaminya udah tenang salib baik ini karang-karang mulu tapi aku bilang Mbak Indri juga Mbak Indri juga KDRT pada suaminya sering KDRT gimana maksudnya KDRT kalau suami macem-macem langsung plok jadi bukan abahnya yang galak wah ini wah Allah ya Robi ya jangan tapi kalau saya juga lebih menarik dari sisi-sisi perilakunya perilaku anak-anak sekarang melinia yang mana kita juga sangat berhati-hati dalam memberikan pandangan-pandangan tentunya ya kadang-kadang orang banyak menghujud ini so ini so itu tapi pada kalanya kita perlu juga memberikan yang benar-benar hak gitu ya oh ini memang gak boleh dari sudut pandang ini harus begini begini dan harus kita tuh bagi remaja milenia harus mau menerima itu gitu ya Om tapi cobain dulu kan penasaran tuh jangan penasaran kalau penasarannya kalau penasarannya kurang baik jangan dicoba aku penasaran pengen punya suami ustad itu aja sih cobain dulu cobain nikah jadi dari ini tersinggung karena gue suka ini kalau dia omong itu aja mengarahin ke dua dia mau ingin coba-coba hah? pengen cobain, coba iya gak apa-apa cobain dulu baru nikahin kita mencoba lebih baik mau dimarakan kita mencoba lebih baik kita mencoba lebih baik hidup ini gitu loh iya karena sebenernya mohon maaf nih Mbak Dinar mohon maaf maaf sekali ya ini juga bisa jadi sesuatu yang diharangkan oleh Allah Ta'ala rezeki itu dari sesuatu yang hampir banyak persen itu bisa dikatakan kurang halal itu kalau kita makan itu akan menjadi sesuatu penyakit di tubuh kita saya tidak bilang penyakit secara fisik ya penyakitnya itu batik nah penyakit batik ini nanti gampang goyah iman itu gampang goyah makanya banyak sekali dari teman-teman para ustad itu menceritakan dalam mencari rezeki itu yang halal dan sementara ini bolehlah boleh itu maksud saya bukan saya membolehkan tapi karena memang saya kenalnya dengan Mbak Dinar di posisi sudah seperti ini kan begini ya saya tidak bisa menyalahkan cuma tetap dekat sama Allah Ta'ala mohon agar Allah memberikan perlindungan berlindungan berdoa seperti dirindungi dari sesuatu hal yang tidak baik termasuk dalam mencari rezeki yang kalau bisa diberi oleh Allah Ta'ala rezeki yang halal dan terlalu karena doa itu tetap nanti akan diberhitungkan oleh Allah Ta'ala apalagi Mbak Dinar dengan berani bilang saya ingin sekali punya suami ustad kalau Mbak Dinar itu kondisinya seperti ini nanti ketemu ustad-ustad ECE juga ustad yang dia bisa aja ustad dugem gitu ya yang bisa dugem juga ya banyak ya kadang-kadang ada tuh di 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 youtube ada saya kan gak mau ngomong ada ya saya tahu oh yang ceramang gitu gak tahu saya gak usah ngomong masalah itu yang pasti Ustad Dinar itu ngelompon yang baik untuk laki-laki yang baik pasti makanya di sini kan pendekatannya begitu Ustad jadi kalau memang tadi kepingin punya suami Ustad itu harus diri kita itu harus dirubah carinya di kajian bukan di dunia malam Neng saya tidak menyalahkan dunia malamnya ya karena kita kan kenalnya posisinya betul-betul ya mudah-mudahan ya Neng ya jadi inilah barangkali bertemu dengan kita-kita di sini bisa kita racuni ya bosok tapi pas saat kita punya pengalaman nih beberapa teman-teman kita yang dari mana kita lihat dari background keluarganya ada dari kecil mereka memang dikenalkan agama nah saya rasa biasanya yang saya lihat ketemuin kemudian kita berkumpul itu dia menjadi sebuah timing buat mereka ketika mereka makin besar melakukan hal-hal yang lain. Saya merasa Mbak Dina juga merasakan bahwa apa yang saya lakukan ini salah. Ketika dilenungin, ketika dia sendiri menurut saya salah. Nah, ketika dia mau keluar dari situ, itu memang tidak mudah. Orang perlu perjuangan. Karena ketika mereka mendapat hidup, harus kebagian sebagian orang dapat hidup dengan perubahan yang signifikan. Dengan berlatar agama tadi. Orang kecil-kecil sudah mengenal agama seperti tadi. Besok, dia akan mendapatkan orang yang tepat yang mana dari dasar itu. Jadi, ini adalah sebuah perjalanan yang diaduk-aduk sampai nanti kita keluar menjadi suatu yang lain. Memang betul. Memang betul arahannya mas Allah. Cuma perjalanan kan nggak harus melewati yang itu. Ini kalau saya boleh cerita aja. Walaupun saya nggak nyalahkan ya. Karena ada persoalan ini. Ada seorang ustadz. Ini ada seorang ustadz nih. Ustadz cukup terkenal. Dia ada di temenak. Itu dia ketemu sama saya. Beliau bingung. Anak-anaknya yang dulu di pesantren, sekarang nggak mau sholat. Jadi, benar-benar ini menjadikan bingung. Nah, ini bisa menjadi sesuatu hal yang pelajaran bagi kita kenapa seperti itu. Kita harus lihat bagaimana dulu cari uangnya. Bagaimana pada waktu kita menjadi ceramahnya. Itu akan diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Padahal anaknya disolah pesantren. Anaknya ketemu sama saya. Beliau juga ketemu sama saya. Nah, ini menjadi gambaran. Yang saya amati itu adalah dari cara. Ada dua cara yang saya lihat. Satu dari harta yang dicari. Yang kedua itu dari beliau. Dengan tidak sengaja itu terkena kaburong nabat. Jadi, ayat itu mengenai. Cuma saya nggak bisa cerita. Aduh, ustadz. Kan bingung saya. Dia bisa ngomong tapi dia bisa ngomong. Oh iya. Di sini nih kita semua nih ya sayang. Jadi, disitu benar-benar saya nggak bisa cerita. Benar-benar saya nggak bisa cerita. Takutnya. Karena sama. Kecuali kalau memang udah terbuka. Beliau nggak pendiem. Selalu ngontoknya disitu. Nggak bisa ngomong. Nah, di sini analoginya saya gambarkan pada Mbak. Mbak. Mbak Dina. Mbak Dina. Mbak Dina. Mbak Dina. Kok bisa lupa sih? Jadi seperti itu. Jadi, takutnya nanti antara harta yang memang. Allah belum mengizinkan halal itu. Bisa terjadi sesuatu yang. Besok di kemudian hari itu menjadi penguji. Nggak dengan sendiri. Maksud saya seperti itu. Pasti yang berkaitan dengan makanan tadi. Itu yang sangat berbahaya. Terbanyak. Enggak. Yang sangat berbahayanya bukan ke fisik sih. Dalam. Di dalam. Jamur Karamlatil Awliya itu. Akan dicabut oleh Allah. Halawatal ibadah. Manisnya ibadah. Jadi, kalau orang itu makan dari sesuatu. Yang tidak dihalalkan oleh Allah. Dia tidak akan merasakan gajah. Tidak menikmati ibadahnya. Itu yang sangat berbahaya. Kalau sudah dicabut itu untuk apa? Kita hidupkan. Lalu ibadah nggak enak lagi. Dia tahu baca Al-Quran baik. Tapi dia tidak menikmati. Dia tahu Salaf itu baik. Tapi dia tidak menikmati. Kenapa? Itu yang. Karena dicabut oleh Allah tadi. Halawatal ibadah. Ya Allah. Karena tadi saya bilang. Karena yang sakit bukan fisik. Tapi kolbu. Kolbu. Ya itu dia. Ini udah datang nih. Pandangan Mbak Devi gimana? Dari tadi kurang besok. Mbak Devi itu sebenarnya hatinya juga lagi tercapai-capai. Oh. Ini saya dulu. Ini saya dulu. Ustaz kita begini dengar dulu dalam pandangannya. Satu kata. Satu kata Mbak Dinar. Tidak ada apa-apa ya. Bukannya kalau aku sih. Keputusan saya kan di Mbak Dinar. Ketemu Pak Ustaz Allah berilah. Ketemu Pak Ustaz Allah berilah. Ketemu teman-teman di sini juga. Alhamdulillah. Ketemu teman-teman di sini juga. Kalau memang kena aku dapat Ustaz. Ya mudah-mudahan Ustaz yang bagus. Amin. Tuh. Sayang sama Mbak Dinar. Tapi harus berubah dulu. Memang harus seperti itu. Karena kan. Kalau Allah menceritakan nanti akan. Istilah laki-laki baik atau wanita baik itu. Itu tanda. Bahwa. Maksudnya bukan seorang yang berkeinginan. Punya. Mbak Dinar berkeinginan punya. Seorang suami yang. Seorang Ustaz atau soleh lah. Itu. Allah akan melihat. Ini kalau timpang. Itu enggak akan ketemu. Amin. Makanya tadi saya cerita. Mbak Dinar. Mbak Dinar sendiri yang harus menyelehkan. Mbak Dinar. Sehingga nanti kalau ini sudah naik. Suatu ketikapun memang niatnya kuat. Kemudian benar. Bisa saja ketemu dengan laki-laki yang ini. Insya Allah. Amin. Yang diinginkan sama Allah kita. Karena memang. Ini memang. Apa namanya. Keinginan kuat. Harus dengan. Usaha. 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 Usaha itu bukan usaha untuk ta'arhusnya saja. Usaha di diri kita. Membenahi. Membenahi. Sehingga nanti. Sekufu. Satu. Satu derajat. Satu ini. Jadi istilahnya tadi. Kalau dalam Quran ceritakan. Laki-laki baik ketemu wanita. Baik itu pas. Kalau mamanya. Laki-laki baik. Atau mamanya. Mbak Dinar. Dikatakan oleh Allah Ta'ala. Wanita baik ketemu laki-laki baik. Ya baik menurut Mbak Dinar. Bukan baik menurut Allah Ta'ala. Baik menurut Allah Ta'ala. Baik menurut. Baik menurut. Personalnya sendiri. Sebenarnya. Jadi seperti itu. Ini waktunya. Baik. 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 Islami, saya tidak bisa memaksa beliau karena beliau kenal dengan saya sudah menjadi seorang disjoggy Jadi saya hanya bisa memberikan gambaran, Ustaz Kifali tadi sudah memberikan gambaran Jadi ada gambaran, kita semua hanya mengajak Mbak Dina itu untuk lebih dekat pada Allah Ta'ala Tidak memaksa, karena memaksa itu bagi kita adalah dosa, la'ikrah, fitim, tidak boleh ada paksaan dalam angkaman Islam Jadi kita hanya mencoba gambaran, hati-hati serah beliau Beliau mau berubah, Alhamdulillah, dan siapa Ustaz yang dipilih? Berubah lebih baik lagi Begitu guys, wassalamu'alaikum Assalamualaikum Terima kasih